What's up guys, balik lagi ke channel Dua Kristian Hari ini kita bakal ngomongin gimana cara foto produk atau produk fotografi Dan ya, gue gak tau lagi mau ngomong apa Langsung masuk aja ke videonya Let's go! Oke, kenapa gue pengen ngomongin produk fotografi? Jadi sebenernya gue baru mikir kayak kemarin atau dua hari yang lalu Sebenernya kayak zaman sekarang orang udah mulai banyak punya bisnis sendiri Punya produk sendiri, kayak bener-bener side hustle atau keintinya small business Dan biasanya kalau kita udah punya produk sendiri, punya small business Ya, kita sekarang udah mulai jamannya jualan di online Ya, dan mungkin let's say jualan di online, mau di e-commerce atau apapun Atau Instagram sekalipun, kita juga butuh foto buat gimana ngasih tau produk kita itu apa Dan of course kita pengen fotonya bagus gitu, supaya orang pengen beli produk kita gitu Jadi makanya kenapa gue pengen ngomongin produk fotografi? Karena gue pengen bahas gimana sih supaya kita bisa foto produk Dan sebenernya sangat gampang kalau misalnya kita mau foto produk di rumah kita sendiri Atau kayak bener-bener gak perlu di studio dan menggunakan apapun yang ada di rumah gitu Jadi kayak sebenernya gak perlu modal yang mahal buat supaya bisa foto produk yang bagus gitu Jadi gue bakal share apa aja yang gue tau dan yang gue lakukan kalau misalnya gue sedang foto produk Dan untuk tutorial ini gue akan menggunakan produk atau sesuatu yang ada di kamar gue aja Mungkin pertama gue pakai jam tangan yang ada di rumah Jadi kayak misalnya gini, atau mungkin yang gue pakai sekarang Dan mungkin itu produk yang pertama dan yang kedua mungkin gue akan menggunakan Fuji ini Film kamera yang pocket ini Jadi gue akan gunakan ini untuk jadi objek Jadi ada dua objek buat yang jadi contoh buat tutorial foto produk hari ini Jadi kita masuk ke hal pertama yang paling penting kalau misalnya kita mau foto produk di rumah kita sendiri Ya which is adalah lighting Jadi lighting adalah salah satu hal yang terpenting dan elemen yang terpenting untuk foto produk Jadi yang paling gampang adalah kita menggunakan natural light dari jendela atau kayak dari matahari Intinya kita harus foto di tempat atau ruangan yang dekat dengan cahaya natural Seperti di sebelah jendela atau kayak kalau memang kalian punya lighting sendiri Tapi gue saranin adalah kalian menggunakan natural light Karena sebenarnya pencahayaannya akan yang menghasilkan hasil yang paling bagus gitu Intinya natural light is our friend, temen kita, temen terbaik kita Dan hal yang kedua adalah kita bisa menggunakan berbagai macam background Kalau misalnya gue, gue sih langsung foto produk itu di ranjang gue sendiri Gue menggunakan alas foto, kayak misalnya gue punya yang kayak gini Yang kayak bentuknya konsepnya marmer, kayak ada yang lebih kecil Dan gue juga punya kayak alas foto yang kayak dalam bentuk kertas gitu Bukan kertas sih, gue nggak tau nama bahannya apa intinya yang kayak sebuah meja Ada yang warna putih, ada yang warna hitam Jadi gue menggunakan alas foto buat supaya jadi background Atau kayak alas buat foto produknya Jadi kalian bisa dapetin ini sendiri Kalau memang kalian mau cari Kalau memang kalian sudah punya kayak meja putih Atau kayak misalnya meja yang bagus Kalian juga bisa foto di tempat seperti itu Jadi nggak perlu beli alas foto Jadi gunain aja apa yang ada di rumah kalian gitu Dan selanjutnya kita akan ngomongin lensa Jadi lensa yang paling, bukan yang paling sih Intinya lensa yang bisa buat bagus buat foto produk adalah minimal Kalau memang kita pengen fokus kepada detail dari produk sendiri Minimal kita punya lensa kayak contoh ini 50mm Kalau misalnya ini yang apa Untuk full frame, jadi kalau misalnya APS-C ya minimal 35mm itu Dengan aperture yang lumayan kecil Kayak misalnya 1,8 itu udah menghasilkan foto Itu udah jadi lensanya cocok buat foto produk Intinya lensanya kalau bisa agak zoom dikit Bahkan kalau memang kalian punya lensa makro Malah lebih bagus Tapi 50mm atau 35mm di APS-C Itu udah super bisa dipakai buat foto produk Selanjutnya kita akan menggunakan props Jadi sebenarnya kalau props ya Nggak perlu yang lebay banget Kayak misalnya Kalian misalnya ada orang yang koleksi props banyak-banyak Tapi sebenarnya menurut gue nggak perlu punya banyak props Yang penting kalau dari sisi gue pribadi Kalau untuk foto produk yang penting props yang ada di sekitar kalian itu relate dengan produknya sendiri Kayak misalnya contoh di foto ini Kalau memang kalian foto jam tangan ya Ada kotak jam tangannya Terus saya juga bisa relate dengan Apa? Dengan buku jurnal Atau misalnya relate dengan Ya pokoknya intinya Kalian masukin beberapa props yang memang relate Atau kayak berhubungan dengan produknya tersebut Jangan kayak misalnya kalian foto produk Kayak misalnya foto jam tangan Tapi relate-nya sama kacamata berenang gitu Kayaknya nggak cocok kan Jadi kayak Gue lagi ngedit dan gue baru sadar Bukanya jam tangan banyak yang water resistant ya Berarti kan bisa buat berenang Intinya Kalian kalau memang pakai props Nggak perlu banyak-banyak Tapi minimal ada berhubungannya sama produk yang kalian foto Selanjutnya kita ngomongin angle Which is juga hal penting yang buat dibahas Kalau memang kita lagi foto produk Biasanya angle untuk produk fotografi itu Ada tiga Jadi kayak ada yang bird's eye view Atau kayak yang flat play Jaman sekarang bahasa gaulnya Jadi kita foto dari atas Produknya di bawah Biasanya kita taruh props gitu-gitu Terusnya angle yang kedua adalah 45 derajat Misalnya kita kayak Kayak lihat ke bawah gini Kayak misalnya kita lagi makan Lihat kemeja makan Itu 45 derajat Dan kita foto dari depan gitu Jadi kayak misalnya kita Kita memfoto produknya itu terlihatan depannya gitu Jadi sebenarnya disarankan Kalau misalnya kita foto produk Kita foto dengan tiga angle tersebut Supaya kita dapat perspektif yang berbeda Supaya orang yang lihat produknya Atau orang yang lihat fotonya Juga bisa dapat perspektif dari produk itu Jadi dia dapat perspektif dari atas Dari 45 derajat Dan perspektif dari depan gitu Which is Itu juga berhubungan dengan Apa yang gue pengen bahas terakhir Itu komposisi dari foto produknya sendiri Intinya sebenarnya Komposisi juga berhubungan dengan angle Kita pengen Supaya foto produknya Ga cuman kayak dari atas Kita juga pengen dari samping Kita juga pengen kayak Dapat angle yang berbeda Intinya sih kalau komposisi Kalian kalau bisa dapat Fotonya itu ada yang agak detail banget Ada yang agak jari jauh Intinya tujuannya kembali Kesama kayak tadi Supaya penonton kalian Atau yang lihat foto kalian itu Punya perspektif yang berbeda Untuk produk kalian gitu Jadi ga cuman satu perspektif aja Paling itu aja guys Kita hari ini udah ngomongin produk fotografi Jadi sebenarnya Gue pengen kalian Punya mindset Kayak sebenarnya kita mau foto produk bagus Itu ga perlu punya model yang banyak Intinya yang penting kita Masukin kayak beberapa teknik Sama beberapa hal tadi Yang gue mention Dan gue harap kalian bisa Foto produknya semakin bagus Dan sekali lagi Thank you yang udah nonton Gue harap kalian dapat sesuatu Dari video ini Dan I'll see you next week Di video selanjutnya Have a very very good day Bye Bye